Ridwan Kamil dan Atalia Pratia merayakan ulang tahun Emeril Kamumtas alias Eril yang ke-23 tahun tanpa kehadiran sang putra. Seperti yang diketahui, Emeril Kam meninggal dunia setelah tenggelam di sungai Arswis pada 26 Mei 2022 dan dikebumikan pada 13 Juni 2022. Ridwan Kamil dan Atalia Pratia terus membagikan kenangan-kenangan Eril semasa hidup. Pada hari ulang tahun Eril, Atalia Pratia dan Ridwan Kamil buat kegiatan keberkan, berbuat baik, bagikan sembako. Tepat hari ini di tanggal 25 Juni, sosok Emeril Kamumtas, yakni putra Ridwan Kamil dan Atalia Pratia ulang tahun. Meskipun sosok Eril hari ini telah tiada, Ridwan Kamil dan Atalia justru berbuat baik, bagikan sembako dengan buat kegiatan bertajuk keberkan sebagai peringatan ulang tahun mendiang Emeril Kamumtas. Hal tersebut diketahui melalui unggahan Ridwan Kamil serta Atalia Pratia saat kemarin tengah mempersiapkan kebutuhan yang akan dibagikan dalam peringatan ulang tahun Eril dengan keberkan sebagai cara berbagi kepada yang membutuhkan. Dilansir dari akun Instagram pribadinya, At Ridwan Kamil mengunggah sebuah video persiapan dari barang yang akan dibagikan pada yang membutuhkan untuk memperingati ulang tahun Eril dengan bertajuk Geberkan pada Sabtu 25 Juni 2022. Dalam video tersebut terlihat banyaknya kantong berwarna-warni berisi sembako yang tengah dipersiapkan oleh rekan Eril di komunitas Jabar Zilenial hingga para murid SMA dan mahasiswa yang menjadi relawan membantu. Bahkan terlihat sebuah truk yang digunakan untuk mengangkut banyaknya barang atau sembako yang akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Dalam pembagian sembako ini Ridwan Kamil memutuskan menamainya dengan bertajuk keberkan yang diambil dari nama belakang mendiang Eril. Tak sampai di situ saja, Ridwan Kamil juga menuliskan keterangan di unggahan tersebut dengan menjelaskan tujuan kegiatan tersebut lebih rinci. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.